Intro Baru sebulan dilantik, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus dibombardir kritik. Setelah bolak-balik diusik, rancangan APBD DKI 2018 akhirnya diketok palu dalam rapat banggar DPRD semalam. Kalau Bapak tetap mengacu pada alokasi anggaran perjubah satu-satu Pak, jumlahnya tentunya tidak sesuai dengan 28 sekian. Itu yang menjadi pertanyaan Pak. Berapa yang dibiayai APBD, berapa yang dibiayai non-APBD sekarang di APBD kan supaya ada kontrol yang benar. Kan sekarang di APBD kan supaya ada kontrol yang benar jadi gak ngumpet-ngumpet kayak dulu gitu loh. Tudingan pemborosan menyelundupkan anggaran siluman terus saja dihembuskan. Perang data, adu analisa mewarnai pembahasan anggaran DKI Jakarta. Anies Sandi dituding melakukan politik balas jasa untuk para koleganya. Jadi jangan sampai pandangan masyarakat sekalian lagi, ini kan uang rakyat ini. Yang dikeluarkan oleh pemerintah, fungsi kita ngawasi, kita ke kepalu, jadilah ke masyarakat. Jangan jadi buat bacakan orang-orang tertentu, oknum. Semula cuma maksimum 15 dari peraturan gubernur nomor 4-11 tahun 2016, kemudian lompat jadi 74, sehingga implikasinya menjadi anggaran cukup luarnya 28, sekian miliar. Jadi saya kira masih ada yang melakukan kontrol, termasuk para pengamat kebijakan publik juga tentu akan mengontrol APBD DKI Jakarta yang luar biasa besarnya. Kita beruntung tahun ini banyak yang ngeliatin, kita kepengen sebetulnya lebih banyak lagi yang ngeliat. Jadi dengan begitu semuanya nanti bisa dibuat lebih baik. Jadi malah lebih baik mas kalau ada yang ngasih masukkan. Besaran RAPBD 2018 akhirnya disepakati di angka 77,11 triliun rupiah. Meski besok sudah akan disahkan, polemik pembagian jatah dari dana sosial dan hibah masih berkelanjutan. Kalau paut itu buat kami sangat-sangat teramat-sangat penting. Kasian guru-guru paut selama kami berkeliling selalu menyatakan bahwa kami pendapatan hanya 1 juta. 1 juta itu apa? Sabar, jujur, dan takwa. Berarti mereka ini selama ini tidak tersentuh. Jadi kalau ini saya olah-olah, saya pasang badan kalau untuk paut. Karena masa depan anak-anak kita, usia dini ini ada di garda terdepannya di paut. Iya, mungkin kelembagaannya mesti diperbaiki dan lain sebagainya. Itu kita kelola sama-sama. Alokasi dana ke sejumlah ormas dianggap pici. Corat-coret, anggaran semalam diprediksi akan menjadi pemantik ajang tagi janji politik. Ini kalau saya melihat, Pak. Ini sama di dunia pensiunan. Ini diberi kasih anggaran. Kalau itu dicoret, Pak. Pasangan gubernur yang diusung PKS dan Gerindra ini pun dinilai mencari celah. Memboyong tim suksesnya ke balai kota. Permintaan staf gubernur sebanyak 73 orang dari 15 orang yang dibolehkan dalam peraturan gubernur sebelumnya merongrong dana APBD hingga 28 miliar rupiah. Apakah ketersediaan payung hukum untuk membuat, katakanlah TGUPP ini, kemudian payung hukum terkait juga hak-hak keuangannya ada? Kami pun belum tahu sebetulnya secara detail, apa sih penugasan, peran fungsinya, dan kontribusi yang diharapkan dari TGUPP sehingga harus dialokasikan angka sebesar itu. Dan oleh karena itu, prosesnya bisa jalan di DPRD. Jadi, karena pergubnya sudah diterbarui dari pergub yang sebelumnya. Siapa aja sih yang masuk dalam KIP? Belum, belum ada. Belum ada nama-namanya, tapi jumlahnya sudah ada? Sudah jumlahnya 73. Nampaknya, Anies Baswedan harus lapang dada, kerap dibandingkan dengan Basuki Purnama. Kenaikan jumlah anggaran sebesar 6,5 triliun rupiah akan menjadi pertaruhan baginya. Mampukah pasangan petahanan melepaskan stigma bersih dan transparan hanya milik Ahok saja, dan menyematkan sebagai citra pemerintahannya. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema RAPD TKI 2018 Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pemirsa, episode yang kita pilih malam ini adalah polemik RAPBD TKI. Ada yang bilang melejit, ada yang bilang banyak yang tidak perlu tapi muncul, tapi ada juga yang memberikan pemilaan terhadap RAPBD yang semalam disepakati oleh DPRD TKI. RAPBD TKI 2018 Serangan pertama untuk Anis dan Sandi. Sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Meida. Dengan lagu True Colors diiringi Trias dan Blue Pemirsa, menariknya kasus ini adalah betapa hangatnya ketika pilkada terjadi. Masyarakat Jakarta seolah-olah terbelah, ada yang pro Anis Sandi, tapi ada lagi yang pro Basuki Jarod. Dan bekas-bekasnya masih terasa sampai hari ini. Jadi tidak heran, kalau baru mengajukan RAPBD, kontroversi sudah terjadi. Kritik muncul anggaran yang semula, 70T, kok sekarang memengkak jadi 77. Kemudian ada lagi tim TUWPP yang katanya dari 19 orang dan semula hanya 6 sekarang 70-an. Kita ingin mendapat penjelasan apa yang terjadi. dan siapa sesungguhnya yang merumuskan RAPBD tersebut. Kita masih menunggu kedatangan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno dan Kepala Bapeda DKI Jakarta, Tuti Gusumawati. Dan karena itu kita mulai lebih dulu dengan anggota DPRD Jakarta dari Praksi Gerindra, Pak Sarif. Pak Sarif mungkin bisa menjelaskan kenapa jadi kontroversi soal anggaran untuk perjalanan DPRD anggaran untuk bikin kolam kemudian ada lagi tim yang dibentuk melebih angka semula yaitu sampai 70 orang. dan siapa sesungguhnya ini ide-ide siapa sebetulnya yang jadi RAPBD ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RAPBD 2018 judulnya cukup provokatif serangan pertama terhadap Anisandi. Itu judul berita apa-apa begitu? Judul-judul ELSI sekarang kan? ELSI itu baik langkat dari berita. Baik, Bung Karni kalau kita mengikuti alur dari RAPBD ini harus dipahami dulu. Jadi penyusunan RAPBD itu harus patuh pada regulasi. Patuh pada regulasi. Sudah ada, Bung Karni, aturan-aturannya. Saya ingin cerita singkat. Alur yang pertama RAPBD itu dibuat berdasarkan MUS Rembang MUS Sawara Rencana Pembangunan yang dilakukan sekitar bulan Februari Maret di tahun 2017. Usulan dari masyarakat. Kemudian bulan 4 bulan 5 eksekutif PEMPROP menyusun yang namanya RKPD Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah. Di dalam RKPD itulah tergambar apa-apa saja yang akan dilakukan di tahun 2018. RKP itu kapan dibikin? Bulan April dan bulan 5 2017. Oke. Setelah RKPD selesai eksekutif ditambah 2 bulan menyusun yang namanya KUA PPAS untuk sebagai basis merancang APBD di tahun 2018. Saya ingin cerita singkat seperti ini bahwa program sesungguhnya adalah disusun pada saat Pak Ahok Pak Jarot memimpin lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak hari ini Pak malam ini ada Pak Soni Sumarsono program-program sudah disusun di bulan 5 dalam bentuk RKPD dan KUA PPAS Itu jawab Pak Sumarsono RKPD itu RKPD disusun pada waktu Pak Soni Sumarsono memimpin PLT tetapi kemudian setelah pilkada selesai Pak Soni ditarik kembali ke Mendagri dilanjutkan oleh Pak Jarot RKPD ditekan oleh Pak Jarot sebagai Gubernur Definitive bulan akhir Mei 2017 saya ingin cerita seperti ini bahwa ingin mengatakan bahwa sesungguhnya program itu disusun melalui RKPD nah setelah Pak Soni ditarik dengan Pak Jarot memimpin sampai 14 Oktober 2017 14 Oktober 2017 ada masa transisi masih ingat pada saat menjelang masa transisi di saat yang bersamaan ada pembahasan APBD perubahan APBD perubahan untuk dicatat bahwa pada saat perubahan pun sebetulnya ada program-program yang disusun 100% untuk melanjutkan program-program Ahok Jarot untuk Oktober November dan Desember setelah Pak Anies dilantik 16 Oktober Pak Anies memeriksa kuah PPAS yang disusun awal tadi bulan Mei Juni disusun kuah PPAS diperiksa ulang dan memang Pak Mendagri memberikan ruang untuk mereview apakah kuah PPAS yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya cocok dengan visi-visi gubernur terpilih atau gubernur terlantik satu bulan konsolidasi konsolidasi pertama adalah mengembalikan kuah PPAS yang disusun Pak Ahok Pak Jarot dan Pak Soni saya ingin menyebut tiga kali Pak Ahok Pak Soni karena Pak Ahok mau tahu pada saat itu ada musrembang begitu Pak ada musrembang nah berikutnya kuah PPAS dikembalikan kepada eksekutif supaya diperbaiki agar visi-visi gubernur terlantik masuk ada program program prioritas yang sudah menjadi ketentuan ketentuan harus masuk janji-janji kerja Pak Ani Sandi saya sebut OKOC KJP plus DP 0 rupiah nah kemudian setelah kuah PPAS diperbaiki gubernur dan wakum gubernur menantangani surat untuk dibahas kuah PPAS di awal bulan November awal bulan November angka yang disampaikan pada saat itu sekitar 74 triliun ada kenaikan dari 71 triliun menjadi 74 berikutnya setelah dilakukan konsolidasi di internal Pemprep tentu program-program itu ada yang nambah dan ada yang berkurang Alhamdulillah pembahasan demikian tajam di DPRD juga seru dan masyarakat juga terlibat aktif sangat-sangat aktif sehingga tadi malam sudah diputuskan menjadi angka 77 triliun koma satu sepuluh nah beberapa program yang disebut tadi yang sebut aneh-aneh ya Pak Bung Karni mau tanya gitu kali ya yang aneh-aneh yang dianggap aneh-aneh TGUPP itu adalah diskresi gubernur yang DPRD sangat menghormati dan memberikan kesempatan Pak Anies untuk membentuk itu dan menambah dan tadi malam semua anggota DPRD menyetujui TGUPP dalam jumlah 73 orang saya ingin klarifikasi Bung Karni kenaikan itu tidak sebesar itu kenaikannya hanya 11 miliar bukan 2,8 menjadi 28 tidak karena apa ada mis komunikasi ketika dipaparkan jumlah-jumlah orang yang ditempatkan dalam TGUPP existing sekarang TGUPP 15 15 orang dikurangi existing sekarang tidak dari rencana awal ke 26 jadi 15 dikurangi begini Pak existing di tingkat provinsi ada 15 orang di tingkat kota ada 5 orang dikali 5 kota tambah kabupaten jadi 45 nah ditambah untuk tahun 2018 ditambah 28 jadi totalnya 73 ketika merinci 2,8 menjadi 28 itu tidak begitu jadi 28 jadi 28 miliar seperti itu jadi sebetulnya TGUPP yang ada di tingkat kota ditarik menjadi total 45 tambahan 28 orang itu ditambah biaya menjadi 11 miliar total 26,66 jadi sudah selesai Bung Karni di DPRD menerima penjelasan itu nah saya ingin cerita ada keinginan masyarakat untuk mengkoreksi ada salurannya dan Pak Anies sudah menyampaikan kami terbuka untuk dikritisi sangat sangat terbuka menurut saya ini keberkahan era transparansi dimana masyarakat sangat sangat intens mendiskusikan soal RAPBD ini semuanya Alhamdulillah program-program prioritas Pak Anies Andi masuk dalam RAPBD kalau saya tidak salah catat dari porsi 77 triliun porsi untuk program Pak Anies sekitar 7 triliun saya ingin sebut misalnya DP Norupiah itu menghabiskan dana sekitar 800 miliar kemudian KJP Plus hubungan OKOC dan ada lagi Pak Bung Karni OK Otrip apa itu satu sistem pembiayaan moda transposisi publik yang disatukan dalam biaya hanya 5 ribu rupiah jadi menurut Pak Sarif penambahan penambahan itu karena pertama janji kampanye dari Anies dan Sandi dan kedua tujuannya lebih untuk rakyat kecil kan tadi ada DP 0 atau Kartu apa tadi KJP KJP Plus KJP Plus begitu benar Pak Sarif iya tentu semua ini diarahkan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu paradigma yang dikembangkan oleh Pak Anies agak berbeda agak berbeda contoh Bung Karni untuk tahun 2018 Pak Anies tidak memberikan kebijakan untuk menyuntik kembali BUMD itu agak sedikit BUMD BUMD dinolkan kenapa Pak Anies menolkan inilah kebijakan pemimpin untuk menguji dimana kemandirian BUMD ini dan memang untuk sudah berjalan satu bulan ya tiga bulan terakhir ini sedang dilakukan audit sampai sejauh mana BUMD itu sehat atau tidak sehat ada gak program-program yang muncul yang tidak ada di RKPD RKPD tadi tentu ada di luar program yang janji-janji kampanye yang selama ini dibilang muncul program-program siluman tentu ada dong ada contoh kebijakan pengaduan masyarakat via kantor-kantor percamat itu kan bukan bagian dari janji kerja ya perlu dibiayai ada nambah di luar RKPD dan itu dimungkinkan di dalam permendagrinya peraturan ada program-program yang dianggap mendesak dan segera itu bisa dimasukkan dalam pembiayaan bagaimana dengan anggaran untuk kolam yang juga jadi masalah nah itu siapa punya usul karena ternyata Anis Adi sendiri setuju dicoret iya gini itu anggaran itu lagi-lagi disusun dalam RKPD sudah ada sudah ada itu malah catatan saya itu di tahun 2016 pun ada tetapi kemudian dicoret muncul lagi di 2017 di pembahasannya kalau bukan mengatakan ada dukung dari gubernur loh iya itu kan usulan dari SKPD Sekretariat DPRD kalau itu bagus ya harus didukung harus didukung tetapi kalau ditanya kenapa boros itu dalam uji publik dan nyatanya setelah di uji publik melalui perdebatan panjang akhirnya dua hari yang lalu di drop dicoret karena memang tidak menjadi prioritas tidak jadi prioritas atau memang tidak perlu itu barang perlu 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 dengan prioritas kan beda rasanya kalau tanpa kolam pun kita santai-santai aja santai-santai aja tapi karena diperlukan juga memang agak sedikit supaya pemandangan sedap lagi perlukan gitu tapi tidak prioritas akhirnya dicoret jadi seluruh DPRD semalam itu klop setuju setuju untuk dengan RAPBD 77 triliun iya kolam kolam dicoret 77 triliun iya 77 triliun setuju 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 meskipun ada beberapa catatan-catatan yang tidak tidak mengurangi tidak ada yang pakai puting tidak ada insyaallah esok mohon doanya bisa digelar paripurna untuk disahkan meminta persetujuan anggota Dewan baik saya ingin dengar kalau tadi kita dengar dari anggota DPRD dari praksi Gerindra sekarang kita ingin dengar dari Bestari Barus ketua praksi Nasdem berbeda gak jajan sama dan jajan di dalam sama di luar bilangnya beda kenapa saya duduknya disini dua kali KLC dua kali duduknya disini sebetulnya saya ingin disana pertama Bang Karni saya mau tanya dulu ini yang nonton berapa juta orang susah 50 juta ada maka perlulah kita sampaikan kebenaran dan fakta kita kira gitu Bang Karni dan teman-teman yang saya hormati tadi Pak Sarif sudah mendahului dengan bahwa pembahasan sudah selesai dan tetapi belum rampung gitu baru selesai saja ya selesai dan setuju sebuah termasuk bisa dikatakan setuju sebelum besok ada persetujuan secara aklamasi setuju belum jadi mari kita berdoa besok itu mulus Bang Sarif ya ya kalau nanti banyak interupsi ya mungkin itu adalah apa namanya bunga-bunga demokrasi ungkapan-ungkapan yang tidak terung tidak ter apa terakomodir pada saat pembahasan kenapa demikian pembahasan yang tahun ini agak unik uniknya adalah ketika masuk kepada banggar besar akhir daripada seluruh pembahasan ternyata dilakukan dengan sangat singkat ya saya kira kita berharap tahun yang akan datang lebih detail lagi disajikan saya kira itu kalau saja ini detail mungkin akan lebih banyak yang terkoreksi menurut kami mengenai ini terlalu banyak sebetulnya banggar tapi saya coba sedikit-sedikit lah yang kontroversial saja saya sangat berharap sebetulnya siapapun memimpin DKI Jakarta ini memperhatikan kepentingan rakyat yang paling mendasar tadi disebutkan seakan-akan sebuah prestasi ketika gubernur dengan kebijakannya menolkan yang namanya PMD untuk BUMD saya risau sekali kenapa demikian kalau BUMD yang orientasinya adalah bisnis seperti Sarana Jaya bangun hotel bangun pertokohan jual oke nolkan saja suruh dia mandiri tetapi ketika kepentingan publik di dalamnya sangat besar contoh bagaimana kemudian PM Prof DKI akan mengontrol harga daging ketika yang namanya Dharma Jaya tidak diberikan kekuatan Dharma Jaya itu sampai sekarang ini baru 5-7% bisa tangani daging kok maka ketika dekat bulan puasa dekat lebaran ataupun tahun baru hampir-hampir pemerintah itu tidak bisa kontrol harga itu apalagi sekarang disuruh mandiri kalau nanti mandiri terpaksa jual dia punya share lebih gawat lagi maka entah siapalah yang akan mengontrol harga daging Cipinang food station sama juga siapa yang akan kontrol harga sembilan bahan pokok ketika ada permainan tengkulak atau yang lainnya maka didirikanlah yang namanya perusahaan daerah seperti ini untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga masyarakat terjamin kebutuhan mendasar pangan beras gula minyak dan sebagainya kalau ini kemudian disuruh mandiri siapa yang kemudian akan bertanggung jawab ketika satu saat nanti ternyata ada permainan ataupun katakanlah tengkulak beraksi pemerintah daerah gak bisa bikin apa-apa begitu juga dengan pamjaya apakah kemudian harus diprivatisasi ataupun dibuat mandiri kajual saja itu saham cari-cari lah disana tidak bisa saya katakan tidak bisa seperti ini karena apa ini harus dikontrol dari pemerintah daerah sehingga jangan sampai jadi pure bisnis maka berbahaya bagi masyarakat Jakarta apalagi sekarang ini baru 45% sembungan kepada masyarakat Jakarta apakah kemudian kita bilang ini sudahlah ini mandiri saja cari-cari sana saya pikir itu kurang bijak ya dan hal-hal lain yang berkembang juga kami menyatakan khusus untuk BUMD ini kami akan minta gubernur dan wakil gubernur serta tim anggaran pemerintah daerah THBD Legowo ketika serapan katakanlah nanti pada saat perubahan anggaran ini ternyata kemampuan perolehan kita itu lebih tetapi kemudian kemampuan serapan rendah alokasikan kepada BUMD supaya dia berdaya dan menggaransi bahwa pangan air dan juga daging di Jakarta itu aman untuk masyarakat Jakarta khususnya hal-hal lain yang kami perhatikan adalah tadi dikatakan kuah dikembalikan sudah lah kalau namanya kuah sudah dikembalikan ketika dia balik lagi untuk dibahas ini 100% menjadi tanggung jawab yang mengembalikan yaitu adalah Pak Anies Andi dan kami mendukung program-programnya nah maka yang paling juga menjadi perhatian pada saat itu adalah KJP Plus juga ini kenapa ada regulasi wajib belajar 9 sorry 6-21 tahun namun kebijakan lain yang diterbitkan oleh Pemprov DKI di masa Pak Anies Andi adalah KJP Plus ini juga turut diperuntukkan bagi yang tidak di sekolah formal atau yang tidak sekolah saya pikir perlu dipikirkan berkali-kali apakah benar orang yang tidak bersekolah atau tidak disekolahkan di sekolah formal mendapatkan supporting seperti ini saya kira itu kurang mendidik kalau namanya sudah wajib belajar tegakkan saja Satpol PP kita banyak kok buarlah boarding school yang baik kalian ini harus sekolah ini ada KJP Plus inilah untuk kalian saya kira itu lebih bijak dan lebih mendidik ketimbang memberikan kepada orang-orang yang tidak sekolah sekitar saya juga berharap kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai saringan terakhir daripada APBD ini ini suara masyarakat juga kami sayang dengan Pak Anisandi hanya saja perlu regulasi yang benar tepat sasaran sehingga manfaatnya terasa baik dan hal-hal lain yang juga lebih banyak disoroti masyarakat memang terkait hibah ya tadi dikatakan TGUPP Bang Karni sekarang ini perlu dimaklumi saja kalau angkanya silakan nanti ke Mendagri namun kenapa yang sekarang ini TGUPP kelihatannya sangat dominan muncul bahkan kelihatannya melebihi dari isu membicarakan gubernur itu sendiri saya kira perlu berkaca kepada ketika zaman Pak Ahok beliau itu sangat dominan sekali saya khawatirnya kenapa jadi isu serius karena tim yang zaman Pak Ahok tidak duduk lagi gini itu hal yang biasa dalam satu demokrasi kalau sudah ini ya itu akan berganti namun kekhawatiran kami bukan itu tapi lebih kepada perbandingan saja kenapa sekarang ini sangat diperlukan sampai 73 orang gitu yang menurut saya begini Pak Anies dan Pak Sandi ini perlu kita minta untuk kembali menjadi dominan di tengah-tengah ribuan PNS itu untuk memutuskan satu kebijakan you harus dominan kalau terlalu banyak orang memberikan masukan dan sebagainya saya yakin karena saya pikir-pikir ini terlalu banyak sana mengatakan ABCD akhirnya gak bisa putuskan apa-apa kalau zaman Pak Ahok kan udahlah kau diam-diam saja situ kerjakan yang sebelah-sebelah sini saya yang dominan saya tahu ini semua jadi masalah dominan saja ini sebetulnya nanti angkanya silahkan mungkin Pak Dirjen nanti yang akan lebih ini nah ada keunikan lain contoh saya muslim Pak sholat saya taat juga kayak bangkari tapi saya melihat begini saya bersyukur ketika Dewan Masjid mendapatkan alokasi hibah sebesar 10 miliar rupiah tapi kemarin di dalam rapat pembahasan terakhir itu di di dikmental ya Pak Sarib ya biro dikmental saya kaget luar biasa ribuan kita punya masjid anda memberikan juga kepada Dewan Masjid sebesar 10 miliar tapi kok masjidnya sendiri cuma 11 yang diperhatikan ini luar biasa kita minta dirubah saya berharap mungkin kalau di kemendagri nanti bisa ada penebalan saya minta juga 11 masjid ini ditambahkan 100 lagi karena setiap saya dan Pak Sarib ini reses semuanya minta Pak Masjid kami sudah meroboh tapi begitu kagetnya kami ketika RKPD tidak pernah dikomunikasikan dengan Dewan yang muncul hanya 11 masjid saja luar biasa yang diletakkan di situ dan bahkan MUI sendiri pun MUI sendiri hanya dapat 7 miliar supporting luar biasa Dewan Masjid saya kira Dewan Masjid ini bagus juga perlu ada Dewan Masjid nah kemudian berikutnya adalah ada juga hal yang aneh ada dana pensiunan supporting pensiunan PNS tapi dua satu yang untuk PNS yang pensiunannya yang jabatannya tinggi-tinggi ini yang satu yang jabatan rendah-rendah ada itu ini luar biasa saya bilang dulu gak ada baru terlihat hari ini kalau dulu udah ada harusnya terlihat dari dulu ya tapi sebesar ini mungkin karena saya yakin bahwa kalau pensiunan PNS yang sudah golongannya dua ke atas itu atau dua saja tiga dan dua itu sudah ekonominya baik sekira itu kemudian juga yang terakhir mungkin Pak Sarif tadi mengatakan 7 triliun lah selisihnya asli dari apa yang dianggarkan dalam proposal KUA PPAS APBD DKI tahun 2018 oleh Gubernur Terpilih saya kira begini 7 triliun ini juga mungkin nanti menjadi bidang kerja dari Pak Dirjen ini nempelnya kemana ini banyak juga program yang memang tidak ada tempelnya ke RKPD contoh Kampung Akwarium bahkan yang namanya oke sorry DP 0% itu pun belum ada contohannya ke APBD ke RKPD maka boleh jadi kalau menurut yang kami dibintek oleh beliau maka urut-urutannya adalah RPJMD sebagai dasar membuat RKPD kalau RPJMD tidak ada kemudian ada RKPD maka ini agak mungkin dikatakan sesat begitu sudah jadi RKPD maka ini dituangkan menjadi postur di dalam kuah PPAS kan kan begitu masalahnya kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol sama Bang siapa Pak Sudirman Said di ALC juga saya tanya bro NT sibuk benar sudah selesai kampanye masih kampanye RPJMD sudah selesai belum dia bilang belum sampai hari ini maka mungkin untuk diketahui masyarakat RPJMD DKI Jakarta juga Pak Dirjen ini akan mengikuti RKPD biasanya RKPD yang mengikuti RPJMD RPJMD itu apa rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan itulah yang menjadi kemudian contohnya begini Bang Karni kalau di dalam visi misi gubernur itu akan bangun 10 masjid dalam satu periode pejabatan dibagi 5 maka setahun dia 2 saja sudah cukup itu memenuhi tetapi ketika tidak ada di dalam situ kemudian dituang dalam RKPD ya insyaallah ini temuan tidak bisa kemudian seperti itu maka saya yakin RPJMD ini nanti adalah mengikuti RKPD yang sudah ada bukan jadi RPJMD yang diikuti oleh RKPD karena belum jadi-jadi sibuk terus mungkin beliau seharusnya bulan 11 ini itu sudah ketok yang namanya RPJMD kalau dikerjakan dari bulan 6 mungkin itu Bang Karni yang kami lihat ya insyaallah mungkin kita berharap ya Pak Sarif ke depan BUMD kita ini disupport kembali supaya bisa ketahanan pangan itu betul-betul dikontrol oleh Pemprov DKI sehingga tidak menimbulkan gejolak dan saya harap Pak Sarif karena memang masih ada bekas-bekas tim sukses ya itu disampaikan kepada sahabat saya Sandiaga Uno agar beliau juga jangan terlalu banyak mendengarkan kiri-kanan yang tidak penting terutama dari TGOPP yang saya dengar-dengar ini ada juga mantan pejabat daerah DKI Jakarta yang mungkin dulu masalahnya agak terlalu banyak dengan hal-hal KDB, KILB segala macam saya tidak usah sebutkan nama ya tolonglah itu jangan sampai menyakiti hati masyarakat kita pilihlah orang-orang yang berkompeten yang betul-betul bisa untuk mengentaskan permasalahan Jakarta saya juga ragu Bang Karni apakah kemudian yang namanya profesor dokter atau mungkin apa kita hargai keilmuannya tapi pemahamannya terhadap mengentaskan permasalahan Jakarta mumpuni tidak lebih jago gak dari kepala dinas yang sudah puluhan tahun ada disitu kenapa gak ini yang dimotivasi HPBD-nya hemat masyarakatnya tenang pembangunannya jalan semua baik saya kira itu saja dulu Bang Karni itu dulu mau bertanggapi boleh ya sedikit nanti dulu lah saya dulu deh menarik bagi saya pastari ini konsen sekali BUMD berkali-kali urusan BUMD sejauh mana selama ini peran dari BUMD ini menstabilkan daging menstabilkan harga bahan pokok karena saya tahunya daging itu yang punya harga adalah yang punya kuota besar dari Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian atau Pertanian sementara untuk 9 bahan pokok bukannya sudah ada bulog yang menstabilkan baik Bang Karni kita bicara dulu dari daging berapa sih pasokan daging yang bisa di diberikan ke DKI Jakarta dari Dharma Jaya sebagai salah satu perusahaan daerah kita hanya 7% Mbak Karni ya makanya kenapa kan sebentar saya akan sambung sampai situ kami berharap sebetulnya ada tambahan bukan tambahan pemenuhan terhadap modal daerah yang dijanjikan pada saat pembentukan perda itu sendiri yang sampai sekarang belum tahun lalu saya minta pada waktu itu tolong ini alokasikan saja 200 miliar tambahan itu pun tidak disetujui karena apa ada percepatan untuk yang namanya LRT dan MRT kemudian juga rencana untuk kampung atlet kalau gak salah waktu itu sehingga terpotong kembali dia tidak akan pernah bisa meningkat menjadi 15% atau 20% dan seterusnya ketika janji yang ada di dalam peraturan daerah pembentukan daripada Dharma Jaya ini dipenuhi itu satu kegagalan kita di situ maka setiap mau menjelang lebaran atau bulan puasa atau munggahan apa segala macam pasti ada kenaikan yang luar biasa yang membuat kita tidak mampu melakukan operasi pasar jadi harapan kita pada waktu itu dengan kekuatan yang luar biasa mungkin kalau kita berikan kepada Dharma Jaya dia bisa operasi pasar tengkulak gak berani masuk dengan menaikkan main-main harga gitu sama juga dengan beras dan ini tadi Bang Karni ya selama dia tidak dikasih kuota impor yang menentukan harga bahkan dia bukan untuk daging lokal kita sebetulnya dia sudah punya planning untuk apa kerjasama dengan NTT pemerintah daerah di beberapa kabupaten di NTT untuk kemudian pembesaran atau pengemukannya itu disana dan dibawa dengan kapal kesini untuk memenuhi atau menambah pasokan di Jakarta gitu loh jadi bukan kemudian mereka yang beternak disini tidak tapi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan itu butuh modal itu yang tidak baru kemarin kita masukkan sekitar 49 miliar pun itu pun dibabat juga saya pikir ini untuk apa makanya KJP-KJP ini apa masih bisa terlayani nanti ya kita lihat mungkin gubernur punya terobosan baru menghentikan kegiatan secara perlahan daripada BUMD ini sudah adakah mungkin pemasok-pemasok lain nanti kita lihat saja masyarakat nanti akan lihat saya kira itu ya karena setahu saya itu rubit sekali artinya tidak segapa gitu juga kita mendatangkan daging dari NTT ke sini pernah malah daerah NTT tidak boleh ini regulasi tiket nasional tidak boleh menjual ke Jawa sampai dari sana pun menjerit jadi artinya birokrasinya itu macam-macam untuk daging kalau bulog tadi itu saya peran bulog di mana kalau begitu bukan bulog itu punya di daerah-daerah juga ya saya kira gini Bang Kardi bukan masalah sulitnya memang sulit tapi kita kan juga punya transportasi untuk itu dan mereka sudah melakukan deal ke sana cuman permasalahannya saja kan gak mungkin untuk 10-20 sapi kan ribuan setiap hari gitu nah kalau tidak ada kemudian kapital di situ bagaimana mau menggerakkan nah inilah makanya dengan seperti ini apalagi dikatakan harus mandiri saya yakin maka ke depan makin sulit Jakarta survive daripada daging sendiri baik Pak Sarif baik saya ingin klarifikasi soal TGUPP saya tadi menyebut bahwa TGUPP adalah diskresi gubernur nanti Pak Sarif bisa menjelaskan lebih detail apa diskresi itu nah soal jumlah itu pun sudah dalam kajian sudah dalam kajian yang detail dari Pak Ani Sandi nah soal tadi dominasi apakah terjadi kalau kemarin dominasi di Ahok Pak Bestari akan memperkirakan ada dominasi dalam tim kekhawatiran itu menurut saya tidak maksudnya kalau Ahok itu dia cepat kan cepat kami keputusan karena ada di Pak Ahok sekarang kalau ini kamu dengar sini dengar sana iya iya maksudnya bahkan akan timbul yang namanya dominasi dari tim saya mau baca begitu maksud saya gini ya direcokin apa gitu judul direcokin mudah-mudahan saya pakai bahasa Indonesia yang benar begini zaman Pak Ahok dia dominan selaku gubernur seluruh kepala dinas dia tahu apa yang harus mereka kerjakan dan dia kontrol sehingga TGUPP tidak terlalu mencuat tapi pada hari ini dengan angka yang 74 saja ini sudah terlalu tinggi gitu lama-lama banyak yang acting gubernur nanti nih Pak atas nama gubernur untuk dan atas nama gubernur membingungkan bagi teman-teman kepala dinas kepala badan dan sebagainya satuan kerja perangkat daerah itu yang kami khawatirkan TGUPP yang sudah diatur dalam Rapergup ya akan terbit besok itu justru tidak Rapergupnya belum ada sudah Rapergup sudah diteken malam ini mana dia insya Allah ini orang dalam itu tidak mengganti tidak mengganti peran-peran SKPD tidak mengganti peran-peran justru ingin mendorong percepatan satu ya kedua tentang RKPD dan RPJMD ya kan inilah periode transisi periode transisi yang sudah diberikan ruang oleh kemendagri ada dalam peraturan mendagri ada yang disebut dengan perubahan RKPD program-program itu bisa ketika mendesak dan darurat apa yang disebut transisi kalau mengikuti jalur berpikir Pak Bestari maka RPJMD akan selesai di awal Januari saya pastikan kalau menunggu RPJMD maka diberikan ruang dalam peraturan mendagri bisa merobak RKPD sesuaikan dengan visi misi gubernur terlantik jadi sangat tidak mungkin kalau disusun RPJMD dulu kemudian RKPD sangat sangat tidak mungkin dan itu memang ada basis aturannya dimungkinkan untuk menyusun RKPD dulu kemudian direvisi kuat PPAS dan ditambah beberapa program-program pokok yang tidak diakomodir dalam RKPD yang lama baik Pak Karni ini bukan masalah mungkin gak mungkin dikerjakan atau tidak gitu loh RPJMD itu aja saya kira terukur kan mestinya terukur sangat tidak mungkin mustahil mustahil ikuti jalan pikiran Pak Bestari mustahil bisa sangat mustahil Pak Pidato kemenangan itu dibuat sebelum menang Pak begitu juga hal-hal yang akan dikerjakan itu dibuat sebelum menang saya kira itu apakah sudah dibuat atau tidak dirancang atau tidak kalau kami menang kami akan lakukan ini kan itu aja ini hanya koreksi saja Pak belum masuk ke dalam saja sudah ini APBD punya saya ini APBD punya saya itu pasti ingat kan APBD sudah dikunci kita tidak akan melakukan apa sebelum dilantik saat itu jadi sangat tidak mungkin baik kita rehat dulu Pak Bersan terima kasih terima kasih terima kasih